You're listening to Investasi Anak Muda Only on netradio.financeindonesia.org Nama saya Henry, saya saat ini bekerja di Kresna Sekuritas sebagai strategik partnership dan juga di UKRIDA saya juga sebagai pengajar sekarang. Saya berkutip di Investasi sebenarnya dari tahun 2009, cuma aktifnya 2013 akhir baru aktif. Sebelumnya saya pasif, jadi beli, nggak ada perangkat penjualan gitu. Setiap jangka panjang. Produk yang saya suka investasi itu ada di saham dan di mata uang, jadi di forex. Investasi di anak muda itu sebenarnya menarik. Dan juga kalau kita lihat dari passion anak-anak muda, sebenarnya kalau suka yang risk. Investasi itu sebenarnya ya kalau kita lihat anak muda sekarang, dia mau kerja di satu tempat. Dia ini nggak takut gitu. Dan ini mental ini kalau kita bawa ke pasar modal, itu pasti akan buat satu yang terbeda. Memang anak muda sekarang tuh biasanya. Apalagi anak muda sekarang belum mikir ada tanggung keluarga atau apa. Jadi itu lebih baik kalau untuk investasi sekarang. Cuma untuk anak muda sekarang ya, itulah sudut pandang ya. Karena merasa lingkungan semua masih nggak mendukung di pasar modal, masih banyak persepsi negatif, modalnya mungkin dia belum ada. Atau ketiga masalah edukasinya dia belum merata, belum terlalu tahu. Akhirnya inilah yang membuat masalah kenapa pasar modal di dunia anak muda kurang gitu nge-trem seperti saat ini. Harapan saya sih untuk investasi untuk anak muda, seluruh anak muda sebenarnya kita udah dibekali. Kayak dalam pendidikan, itu semua sebenarnya di pasar modal itu nggak serumit yang kita pelajari kalau kita ambil jurusan pasar modal ya. Karena saya ketika di pasar modal, saya pun nanti, kamu mesti cari lingkungannya dulu. Lingkungan orang-orang yang memang sudah masuk terjun ke dalam pasar modal. Kalau kamu udah ketemu lingkungan ini, otomatis nanti kamu akan terbiasa dan kamu justru akan tertarik untuk masuk. Dan kamu akan menikmatin hasilnya. Untungnya, sama kayak orang lain. Karena pasar modal itu, trendnya itu tiap tahun itu mengalami kenaikan kalau bukan lagi karena krisis. Cuma krisis itu membuat justru perusahaan-perusahaan yang memang untuk saham-saham tertentu yang fundamental bagus, dia akan naik lebih tinggi daripada sebelum dia jatuh oleh krisis. Jadi, oke lah untuk investasi itu sebenarnya untuk meningkatin income kamu. Itu jauh di atas kalau kamu saving. Halo Finance People, saya Henry Wijaya dari Galeri Bursa Efek Indonesia, Pukrida. Dengarkan program Toksio Investasi Anak Muda setiap hari Senin pukul 5 sore, hanya di www.ladiofinanceindonesia.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton